Siapakah yang sudah sunnah berkorban itu adalah mereka yang sudah punya persediaan yang mencukupi untuk membeli seekor kambing Kalau zaman Nabi seekor kambing itu nilainya satu dinar, satu dinar itu harga kambing zaman Nabi Dan ternyata sampai sekarang pun harga kambing tetap satu dinar Jadi harga kambing zaman dulu di zaman Nabi satu dinar dan zaman kita sekarang juga satu dinar Berarti harga kambing selama 14 abad tidak naik harganya Karena tetap satu dinar dengan satuan hitungan emas Tetapi kalau bapak ibu ngitungnya pakai rupiah itu munggai romu Naiknya harga itu betul-betul tampak Karena dinar itu 4 seperempat gram emas Jadi 4 seperempat gram emas di zaman Nabi dapat satu ekor kambing Sekarang juga 4 seperempat gram emas di zaman kita juga dapat satu ekor kambing Sekarang kalau kita ngitungnya pakai rupiah, tidak usah 14 abad Abad ini saja Kambing di zaman bapak ibu ketika masih kecil harganya berapa? Saya pernah diceritani Mbah Buyut pada saat itu tahun 60-an sekian Atau 50-an sekian lupa saya, saya hanya diceritani Ketika itu nilai mata uang anjlok dan harga seekor sapi itu 7.000 rupiah Entah itu tahun berapa Artinya masih abad ini Saya tidak ingat betul cerita Mbah Buyut dulu Jadi 7.000 rupiah dapat sapi Sekarang 7.000 rupiah dapat bakso sapi, Boten? Boten, G? Tidak dapat Ya, baru kaldunya saja Berarti kan harganya naiknya sangat banyak, signifikan Termasuk kambing waktu itu harganya masih sangat murah Saya tidak ingat betul tahun berapa itu Mbah Ada yang ingat Yang harga Pada saat itu Mata uang Apa nilainya Turun Sehingga harga-harga Juga tidak Stabil Mungkin yang Kasepuan masih ingat Ya 78 78 Oh ya 78 Sapi di bawah Oh ya 100.000 Berarti sampai sekarang Fluk apa Fluk Inflasinya Berapa itu Ya Kalau kambing berapa Pak Waktu itu 70.000 Berapa Oh ya Baik Tahun 78 Harga sapi Di bawah 100.000 Nah Sekarang Ya Sekarang kalau 100.000 dapat Dapat apanya Kira-kira Ya Baik Jadi betul Maka Penggunaan Emas Sebagai Alat Tukar Itu nilainya Lebih Stabil Dibandingkan Menggunakan Kertas Dibandingkan Menggunakan Kertas Karena Ternyata Kalau menurut Keterangan Bapak tadi Tahun berapa 70-an Delapan Harga sapi Dibawah 100.000 Nah Ya Dibawah 100.000 Sekarang 100.000 Pedet dapat Tidak Tidak dapat Baik Ternyata Pedetnya Saja Tidak Tidak dapat Ya Inflasi Maka Di dalam Islam dulu Alat tukar Yang dipakai Adalah Emas Dan Perak Dan itu Terbukti Stabil Di zaman Nabi Sampai hari ini Harga Kambing Hitung-hitungannya Masih Sama Padahal 14 Abad 1 Dinar Atau 4 1.4 Gram Emas Sudah dapat Kambing Yang Besar Kira-kira Kalau sekarang Kita punya Uang 4.4 Gram Emas Sudah dapat Kambing Belum Sudah Sudah 24 Karat Sudah Berapa Sekarang Masyarakatnya Ya Baik Saya bulatkan Saja 4 juta Kira-kira Kira-kira dapat Kambing Belum Sudah Lumayan Besar Berarti 14 Abad Harga Kambing Dengan Krus Emas Tidak Naik Tapi Tapi Kalau Dengan Kertas Naik Naik Berapa Tikel Bindu Peng Telu 10 Menunjukkan Membuktikan Bahwa mata Uang Kertas Emas Tidak Stabil Tidak Stabil Dengan Emas Itu Lebih Stabil Baik Meskipun Topik kita Kurban Goderullah Ini Mengingatkan Kepada Kita Bahwa Penggunaan Emas Sebagai Mata Uang Itu Patut Untuk Kita Renungkan Meskipun Kita Bukan Penguasa Bahwa Itu Lebih Stabil Baik Jadi Kalau Bapak Ibu Sudah Punya Satu Dinar Maka Sudah Sunnah Mu'akadah Untuk Ber Kurban Jadi Kalau Bapak Ibu Punya Satu Dinar Sudah Sunnah Mu'akadah Untuk Ber Kurban Nah Monggo Silahkan Direnungkan Yang Belum Daftar Kalau Ada Satu Dinar Maka Sudah Sunnah Mu'akadah Ikut Bergabung Menjadi Sohibul Kurban Cukup Satu Dinar Saja